Berbagai kebaikan dilakukan selama bulan suci Ramadan, salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas istimewa kepada puluhan anak yatim untuk menjajal bus pariwisata Jaladara. Puluhan anak-anak dari Pondok Pesantren Ihsan Al-Ihsan ini berkeliling kota Solo sambil menunggu azan maghrib. Bus pariwisata Wakudara ini mengantarkan 40 anak yatim biatu dari Pondok Pesantren Al-Ihsan untuk berkeliling kota Solo. Ekspresi senang dan kagum ditunjukkan oleh anak-anak. Mereka juga diajak untuk berkunjung ke loji Gandrung, rumah dinas wali kota Solo untuk berbuka puasa bersama wali kota. Pengalaman yang tak pernah dialami mereka ini menjadi salah satu cara untuk memberikan fasilitas istimewa dan merauh pahala karena telah memulihkan anak yatim di bulan suci Ramadan ini. Ekspresi senang ditunjukkan oleh Nur Aziza yang mengaku takut pertama kali saat menaiki bus tingkat yang menjadi ikon kota Solo tersebut. Dalam acara yang bertema guber du'afa atau ngabuburit bersama kaum du'afa ini, tak hanya sekedar mengajak anak yatim untuk berbuka puasa bersama, namun sekaligus untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat dengan mengenalkan wisata sejarah kota Solo yaitu loji Gandrung sebagai rumah dinas wali kota Solo dan memberikan pengalaman positif dan kenangan yang tak terlupakan bagi seluruh anak yatim yang terlibat. Di Solo sendiri kan kita punya moda transportasi ya, mulai dari sepur pelutuk jala darah, ada bus tingkat berkudoro, dan yang terakhir itu kita meluncurkan bus untuk meeting. Nah ini juga saya ingin memperkenalkan ke adik-adik kita bagaimana rasanya naik bus berkudoro, bagaimana rasanya juga bisa menikmati bus mais, dan kemudian juga bisa buka bersama di rumah dinas wali kota. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah